Intro Final Liga Champions menghadirkan duel brosseldorpun versus Real Madrid di Stadion Wembley Pada minggu 2 Juni 2024 dini hari waktu Indonesia Barat Belum ada gol tercipta hingga turun minum Real Madrid memecah kebuntuan di babak kedua Tepatnya pada menit ke-74 melalui gol Dani Carvazal Gol Vinicius Junior di menit ke-83 memastikan kemenangan low 9 cost 2-0 Kemenangan ini membuat Real Madrid dinobatkan sebagai juara Liga Champion Real Madrid menjadi juara Liga Champions 2023-2024 dengan sebuah catatan impresif Dominasi mereka telah terlihat sejak fase grup hingga semifinal Tak satu pun tim yang mampu membuat mereka bertekuk lutut Termasuk Manchester City yang merupakan juara bertahan Madrid keluar sebagai juara grup usai meraih enam kemenangan beruntut Masing-masing dua kali melawan Union Berlin, Napoli, dan Braga Memasuki fase gugur, mereka melanjutkan tren positif tersebut Kemenangan 1-0 di markas Erdo Leipzig dilanjutkan dengan hasil imbang 1-1 di Santiago Bernabe Membawa mereka ke perempuan final untuk menghadapi City Dalam dua lig, kedua tim bermain 3-3 dan 1-1 Namun, El Real unggul dalam adu penalti sehingga lolos ke semifinal Bayern Munich yang ditemui di semifinal juga tak mampu menahan laju Madrid Hasil imbang 2-2 di Allianz Arena dibalas dengan kemenangan 2-1 di Bernabe Meloloskan Madrid ke partai puncak Jika di total, Madrid membukukan 9 kemenangan dan 4 hasil imbang dalam 13 laga musim ini Jauh lebih baik dari City di musim lalu yang hanya meraih 8 kemenangan dan 5 kali imbang Sebuah hasil yang membuat mereka pantas menjadi juara Trophy Liga Champions kali ini sangat spesial bagi Real Madrid Pasalnya ini merupakan piala sikuping besar ke-15 yang mereka angkat di sepanjang sejarah klub Pada final Liga Champions 2014, Real Madrid menggelorakan slogan Ladecima Real Madrid yang kala itu juga diasuh Carlo Ancelotti Akhirnya meraih trofi ke-10 mereka dengan menumbangkan Atletico Madrid Satu dekade setelah Ladecima berlalu, Real Madrid kembali ke final Kini, Real Madrid ke final dengan slogan Ladecimo Quinta Trophy juara kali ini adalah Ladecimo Quinta bagi El Real Catatan itu terbilang spektakuler karena lebih dari 2 kali lipat dibanding pesaing terdekat Yaitu AC Milan yang baru meraih 7 gelar El Real juga tak terkelahkan dalam 9 final beruntun sejak 1998 Bahkan bila hanya menghitung gelar sejak tahun 2000 Real Madrid punya koleksi gelar lebih banyak dibandingkan klub-klub lain Karena mereka sudah 8 kali jadi pemenang Madrid juga selalu keluar sebagai pemenang di era 2000-an, 2010-an, dan kini 2020-an Pada era 2020-an, Madrid sudah 2 kali jadi juara yaitu pada 2021-2022 dan 2023-2024 Dua gelar tersebut sekaligus membuktikan bahwa Madrid juga masih bisa berjaya selepas era Cristiano Ronaldo Dari 15 kali jadi juara, Madrid 3 kali berjumpa wakil Jerman di final Hebatnya, mereka tidak pernah kalah sahabat bersuatim asal negeri Panzer dalam laga puncak Kisah manis Madrid dimulai pada musim 1959-1960 dengan Entrez Frankfurt sebagai lawannya Kala itu Los Blancos meraih kemenangan telak 7-3 atas tim berjulukan di Adler Stadion Hamden Park menjadi saksi ketika Madrid membantai Frankfurt Final edisi 2001-2002 kembali mempertemukan Madrid dengan klub Jerman, Yanni Bayer Leverkusen Bertarung di stadion yang sama, si putih menang 2-1 berkat gol Raul dan Jidedin Jida Leverkusen cuma sanggup membalas 1 kali via Lucio Ada pun wakil Jerman ketiga yang menjadi korban keganasan Madrid adalah Dortmund dalam duel dini hari tadi Los Blancos mampu membuktikan bahwa mereka punya mental yang ada di level berbeda bila tampil di kompetisi ini Selain rekor Madrid yang makin fantastis di ajang ini, Ancelotti juga mengukir rekor tersendiri Ia berhasil memenangkan Liga Champions sebanyak 7 kali dalam hidupnya Jumlah tersebut membuat Ancelotti jadi manusia dengan gelar Liga Champions terbanyak Saat ini, tidak ada sosok lain yang bisa memenangkan gelar Liga Champions lebih banyak dibanding Ancelotti Ancelotti 7 kali jadi juara Liga Champions, rinciannya ia 2 kali jadi pemenang saat masih jadi pemain dan 5 kali jadi pemenang sebagai pelatih Saat jadi pemain, Ancelotti adalah bagian dari Dream Team AC Milan Ancelotti ikut jadi bagian dari Milan yang menjadi juara 2 musim beruntun pada 1988-1989 dan 1989-1990 Setelah pensiun dan jadi pelatih, Ancelotti sukses mengantarkan Milan jadi juara Liga Champions di era 2000-an Ancelotti membawa Milan jadi pemenang di final 2003 dan 2007 Ancelotti lalu mengantarkan Madrid jadi pemenang Liga Champions di 2014 saat mereka mengalahkan Atletico Madrid di final Pada periode pertama dirinya di Real Madrid Sedangkan di periode kedua, Ancelotti membawa Real Madrid juara pada tahun 2002 dan 2004 Alhasil, Ancelotti sudah 7 kali memenangkan Liga Champions Jumlah trofi yang dimenangkan Ancelotti sebagai pelatih pun mengungguli pelatih-pelatih top lainnya Dia unggul atas Pep Guardiola, Zidane Zidane, dan Bob Paisley Yang masing-masing mengoleksi 3 medali emas Liga Champions atau Piala Champions di masa lalu Selain itu, Vinicius Junior menyamai rekor Lionel Messi saat membantu Real Madrid meraih gilat Liga Champions musim ini Dilansir dari Opta, 1 gol yang dicetak ke gawang Dortmund membuat Vinicius sudah terlibat dalam proses 22 gol di fase gugur Liga Champions Ini membuat bintang asal Brazil itu menyamai rekor yang dibuat Lapulga julukan Messi Vinicius tercatat mencetak 11 gol dan 11 asis Catatan ini membuatnya jadi yang kedua setelah Messi sebagai pemain yang mampu melakukannya sebelum berusia 24 tahun Bagi Vinicius, kemenangan yang diraih di Stadion Wembley berarti gelar kedua Liga Champions bersama Madrid Gelar pertama diraih Vinicius bersama Los Blancos pada musim 2021-2022 Jude Bellingham terlihat sulit percaya dengan keberhasilannya membantu Real Madrid meraih gelar Liga Champions Gelar juara Liga Champions kali ini juga menjadi kado yang sangat spesial bagi Toni Kroos Pasalnya, ia memutuskan akan pensiun setelah membela Jerman di Euro 2024 Artinya, laga di Wembley ini menjadi pertandingan terakhir Kroos berseragam Real Madrid Kesuksesan Los Blancos tampil sebagai juara membuat Toni Kroos bersama Luka Modric, Dani Carvazal, dan Nacho Fernandes mengoleksi gelar ke-6 di ajang ini Kroos meraih sekali bersama Bayern Munich dan 5 dengan seragam Real Madrid Satu hal yang unik, gelar pertama dan terakhir Kroos di Liga Champions diraih di Stadion Wembley dengan sama-sama menaklukkan Dortmund Gelar pertama diraih bersama Bayern Munich pada 2021-2022 dengan kemenangan 2-1 atas Discord Gelben Di samping itu, berkat hasil di final Liga Champions 2023-2024 yang juga laga terakhirnya Kroos genap mengoleksi 300 kemenangan dalam total 465 pertandingan bersama Madrid Sepanjang 10 tahun memperkuat Los Blancos Kroos tercatat mempersembahkan 4 trofi La Liga 1 Kopa Del Rey hingga 5 Liga Champions Selain itu, masih ada pula 3 trofi juara piala Super Eropa 5 kali juara piala dunia antar klub hingga 4 kali menjadi kampiun Super Kopa DS Pana Pertulong Terima kasih